Intro Presiden Rusia Vladimir Putin memulai kunjungan kenegaraan selama dua hari ke Korea Utara sejak selasa 18 Juni kemarin. Putin tiba di Bandara Pyongyang dan disambut hangat secara langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dalam kunjungan tersebut, Vladimir Putin akan berdiskusi dengan Kim Jong-un untuk membahas terkait masalah ekonomi, keamanan, dan internasional. Ini merupakan kunjungan pertama Putin sejak kunjungan terakhir pada tahun 2000 lalu. Terkait kunjungan tersebut, asisten kebijakan luar negeri Putin Yuri Usakov menyebutkan Putin memiliki agenda yang sangat sibuk pada kunjungan hari pertama. Kedua belah pihak direncanakan akan menandatangani beberapa perjanjian kemitraan strategis. Usakov juga mengatakan bahwa Putin dan Kim Jong-un diperkirakan akan mengadakan pembicaraan tatap muka untuk membahas isu yang paling penting dan paling sensitif berkaitan dengan dunia internasional. Menurut dia, Rusia dan Korea Utara sama-sama memiliki pandangan untuk membentuk dunia multipolar berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan, dan non-interversi dalam urusan negara. Dia juga mengatakan bahwa Rusia sangat menghargai posisi Korea Utara yang memahami dan mendukung operasi militer Rusia di Ukraina. Sebagai informasi, kunjungan Putin ke Korea Utara merupakan tindak lanjut dari kunjungan Kim Jong-un ke Rusia pada bulan September 2023 lalu. Pada saat itu, Kim Jong-un sempat mengunjungi kantor pusat program luar angkasa Rusia, Kosmodrom Vostochnyi. Dia juga bertemu dengan para pejabat tinggi dan memeriksa persenjataan canggih Rusia. Setelah kunjungan Kim Jong-un tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa hubungan antara Rusia dan Korea Utara telah mencapai tingkat strategis.